Hai mesi itu nama aslinya itu Proton punya temen masyarakat dari Belong Agung yang punya sangkar kaulikang jadi mulai tahun 2000 kalau nggak salah 2019 saya pernah lihat di video hanya di video aja yang pakai sangkar ukir itu kalau nggak salah itu waktu main di proklamator cup tb itu ikannya beberapa itu terus saya korek-korek saya lihat sejarah burung itu burung itu lumayan stabil jadi ikut tiga kelas bisa juara dua tiga kali terus ikut tiga kelas di Verongkolawe juga juara satu tersebut saya tanyakan ternyata burung itu lagi mabur pada waktu itu akhirnya saya nggak jadi kutus dari situ untuk hidup atau mesin tadi itu tahun 2021 baru-baru ini sebelum di biala kerala yang luar-baru ini tepatnya sama bit SMM itu kecuali itu saya tidak sengaja lihat status Mas Ambon sebagai kru saya terus saya tanyakan di Mas Ambon Mas itu burungnya siapa ternyata si berjadilah di selesai labung akhirnya saya coba minta tolong ke Mas Ambon suruh sambungin kontak akhirnya tersambung dengan Mas Aven selaku itu daripada Mas Hatta kalau dikaku bersama-sama Mas Aven ini yang membuat mas kaji berani dari takeover Messi ini jadi seperti pemain senior-senior saya yang di atas itu kan masih melihat burung itu dari katurangan ya bener dipercaya nggak percaya sih itu kembali ke orangnya masing-masing masalah jadi katurangan itu sebenarnya diri fisik untuk menentukan burung itu bagus dilihat juga sih kalau saya lempar dengan sahabu aja mereka udah dunia kan gitu cuman diri fisik yang harus itu proporsional burungnya proporsional kembali lagi ke Messi Messi ini burungnya itu kecil panjang terus saya lihat di video itu sifat sombong seorang murai katakan seekor murai itu dia yang mengeluarkan lagu tidak hanya melakukan lagu tembak-tembak biasa roll-roll biasa dia sempit pindah 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 atas bawah itu dia selalu bawa lagu Nah itu yang bikin saya kebringut akhirnya saya pengen tahu dari volume kan mustahil di video diatas kantangan kita tahu polumenya sangat sulit lagunya yang dibawakan apa enggak mungkin tahu mungkin lihat Pak Arul aja jadi setelah di video ini sama Mas Hafez Messi terkenal jarak bunyi di rumah tapi pada waktu itu setelah maghrib ini dikeluarkan di terasnya depan rumahnya Mas Hafez masih itu dikoda akhirnya bunyi lalu baru saya kelihatan power terus sama lagu yang dia keluarkan awal pembukaannya itu apa akhirnya saya kepecot dari sana saya yakin burung ini bisa lah untuk bersaing di kanca nasional dan kalau untuk ingin kaya tempurnya dari Messi sendiri namanya kaya tempurnya jadi Messi kalau settingan pas yaitu macul istilahnya itu ngeplay sama sombongnya tuh ada tegaknya keluarganya tapi kalau sudah emosinya dia itu istilahnya itu kelas pertama kelas kedua kan dia udah emosinya udah tertata dan tambah bagus dia kalau kelas kedua itu biasanya yang keluar itu suju dia punya dua gaya tapi itu nggak bisa disetting saya pernah coba setting akhirnya dia nggak mau kekencangan kalau materi konjolanya yang ke pantau selama ini waktu di lomba apa aja gereja kenari sama walet gereja kenari walet itu ada check-offernya dianggap berapa ini dulu ya cukup fantastis ya dalam keadaan alamnya seperti ini yang saya kalau buat cahaya sebuah cahaya kalau saya menilai kenapa kalau saya mau dengarin angka sebuah cahaya itu burukannya deh masih benar ini burukannya masih itu kalau dibilang saya seorang pekerja kantor jam 8-9 harus masuk kantor jam 4 bulan nah kalau punya buruk seperti mesin itu enggak apa-apa karena burung itu enggak jemur terus hanya hari dan jangkrik tiga pagi tiga suruh tiga kutu nggak pakai tiap hari air minum dikanti sama full dikanti terus kutunya food udah kalau amin Sabtu baru dia sore mandi amin Sabtu ya mandinya itu satu minggu sekali mandinya satu minggu sekali saya paskan dengan hari Sabtu dan itu tetap tanpa krupa ya tanpa krupa tanpa umbaran juga tanpa umbaran juga enak sekali nah seperti cendet benar-benar jadi full kerudung sehariannya iya selama ini setelah dipegang sama Mas Kaji sudah prestasi dimana aja nih untuk mesin ini prestasi nggak banyak sih setelah saya pegang karena masih jarang saya keluarkan itu cuman dikopdar SMM Biala tadi SMM fit apel dan terus Hai pres di versi ini satu kali nyeri itu suara satu sama Biala Raja kemarin tiga sama lima itu sama lima yang Biala Raja dan itu tampil perdana yang masih ya bahkan di tangan pemilik sebelumnya belum pernah ke event sebesar Biala Raja ya hitungannya ya Insya Allah belum pernah ya Insya Allah